Persimpangan politik Sandiaga Uno Penulis Kajito Elkayeni Selamat-selamat itu kan kayak budaya barat Banyak yang menghujat perilaku Sandiaga Uno Tetapi tidak memahami latar belakangnya Apa yang tampak di permukaan itu bukan keadaan sebenarnya Sandiaga bukan orang dungu Semua perbuatan telah diukur dengan cermat Meskipun kadang hasilnya tak sesuai prediksi Sebelum melangkah lebih jauh Saya ingin memberikan satu bocoran kecil Elit politik Kubu Jokowi dan Prabowo selalu menjalin komunikasi politik Ada lorong-lorong rahasia yang tak terdeteksi oleh media masa Di lorong itulah tim inti mereka bertemu dan saling berbagi ramalan Kekahalan Prabowo dalam Pilpres telah diramal jauh-jauh hari Tetapi itu harus tetap dijalani Demi perolehan keuntungan politik di ceruk lain Jumlah perolehan suara gerinda terbukti luar biasa Itu karena mereka konsisten seolah-olah melawan Tampak Prabowo begitu gagah dengan basis masa yang kuat Padahal lawannya incumbent yang memiliki infrastruktur kekuasaan Dan jelas Menunjukkan hasil kerjanya Betapapun ia memperbuat konyol Hal itu tak mengubah militansi pendukungnya Tapi jumlah itu ternyata hanyalah suara mengambang Kor pendukung Prabowo sangat kecil Dari jumlah 45% yang mendukungnya 30%nya adalah haters Jokowi Ketika ada indikasi gerinda merapat ke koalisi Jokowi Seperti sekarang ini Mereka berbalik arah Analisis terbaru menyebutkan Jumlah itu terbukti jebluk Mereka menyatakan menarik dukungan jika Prabowo rukun dengan Jokowi Itu artinya Pendukung inti Prabowo sebagai tokoh nasionalis sangat sedikit Ia ditolak kelompok ekstrim kanan ketika menggeser posisinya sebagai negarawan Cita-cita untuk membangun bangsa Rekonsiliasi Berbagi kue politik tidak masuk dalam kamus mereka Sejak awal Kelompok ekstrim kanan ini memang hanya menumpang Mereka menggunakan Prabowo sebagai batu loncatan Ketika mereka sudah mendapat posisi dalam kekuasaan Saat itulah tujuan yang sebenarnya dilakukan Jumlah kelompok radikalis mencapai 11% dari populasi Ditambah jumlah yang terpapar 3% dari TNI 1% dari Polri Itu adalah modal yang kuat untuk mengganti sistem Mereka hanya butuh trigger Yang setuju dengan kontrak politik mereka Sayangnya Suara mereka tak cukup kuat di Pilpres kemarin Membicarakan Prabowo Mungkin sudah jelas Ujung perjalanan politiknya Ia adalah halaman buku selesai yang terbaca Lebih dari separuhnya Tak ada lagi bagian-bagian mengejutkan Ia adalah penutup dari debut generasinya di galangan Pilpres Tak lagi bisa berdiri sebagai tokoh utama Namun Sanjaga Uno tuh tidak Ia baru mencicipi pahit getir politik Sebagai seorang pemula yang beruntung Peta masa depannya masih terbuka lebar Segala sesuatu sangat mungkin terjadi Dan disinilah Semua pilihan yang dia buat menentukan nasibnya di esok hari Kemarin Sesuai ceruk segmentasi pemilihnya Sanjaga terpaksa miring ke kanan Hasilnya lumayan Namun jumlah itu belum cukup Ia butuh 51% lebih suara Yang sayangnya tak berasal dari kelompok kanan Jika ia tetap memilih peran antagonisnya hari ini Langkahnya tidak akan lebih menanjak lagi kemudian hari Saat ini Sanjaga sedang diliputi kebimbangan Terbukti Kemarin ia masih berperan sebagai tokoh antagonis Dan enggan memberikan selamat untuk Jokowi Amin Sanjaga ingin memuaskan dahaga kebencian pendukungnya Yang mayoritas antipati dengan Jokowi Namun Reaksi kelompok nasionalis mengangkitkan Ia dicibir habis-habisan Oleh sebab itu Buru-buru ia meralat ucapannya Sanjaga berpindah posisi Sebagai sosok yang lebih besar dari sebelumnya Sebagai calon negarawan Jika Sanjaga memilih Kelompok nasionalis itu Kelompok kanan akan menjauhinya Dan sebaliknya Jika memilih kelompok kanan Sanjaga akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berharap banyak padanya Ongkosnya terlalu besar Ia tidak mungkin dipilih secara nasional Namun seandainya saja Sanjaga mengheningkan diri Memandang jauh ke depan Memasang posisi sebagai sosok calon negarawan Itu jauh lebih memungkinkannya Melenting lagi Peta politik akan jauh setuam mungkin Dengan pilihan koalisi yang tepat Ia akan sampai ke sana Dengan dilihat sekilas Kelompok ekstrim kanan mungkin menjanjikan Mereka militan Namun jumlah totalnya secara nasional tak cukup mengembirakan Disinilah yang sebenarnya Sanjaga harus memilih Dimana harus tetap tegap berdiri Tak boleh berdiri di atas dua kursi Pilih salah satunya Atau akan jatuh di antara keduanya Mungkin orang-orang di sekitarnya menggumam tak jelas Hanya bising yang memenuhi telinganya Mereka tak memberikan pandangan yang bening Padahal ini soal memilih posisi Sebuah kesalahan fatal jika Sanjaga terus memerankan sosok antagonis Seperti Amin Rais yang tak menjadi apa-apa hingga masatuanya Padahal Sanjaga terbukti menerima kritik dengan meralat tindakan kelirunya Dengan pahit Ingin saya katakan Calon kuat berikutnya memang berasal dari kubu Prabowo Sudah ada modal basis pemilih yang kuat Di internal mereka nantinya akan terjadi pertarungan sengit Sanjaga termasuk salah satunya Jika mereka tak hati-hati memilih peran Akan muncul kuda hitam yang akan memenangkan kontestasi Dan bagi mereka itu adalah kabar buruk Yang kesekian kali setelah sebelumnya disalip oleh kuda hitam bernama Jokowi Penulis Gajito LKY Terima kasih telah menonton